Tidakkah itu menakutkan? Kobra Taiwan telah terlihat dua kali minggu ini oleh penduduk setempat yang hanya mencoba untuk melakukan tamasya. Berita Taiwan melaporkan bahwa ular berbisa pertama kali terlihat di jalur pendakian di Taiwan Tengah. Dalam sebuah video yang diposting oleh Biro Pariwisata Kota Taichung, kobra terlihat menunggu tepat oleh penanda pariwisata. Begitu kameramen mencoba mendekatinya, ular itu segera menoleh dan menatapnya dengan pandangan mengancam. Peringatan telah diposting bersama dengan video, mendesak masyarakat untuk mengutip hati-hati terhadap ular di rumput yang tinggi. Kobra kedua ditemukan hanya beberapa hari kemudian di tempat kolam renang di Taman di Taipei. Para pengamat dengan cepat berbagi foto ular itu di papan pesan online Taiwan PTT. Peningkatan kobra berbisa yang tiba-tiba di sekitar kota, mungkin disebabkan oleh cuaca yang panas baru-baru ini. Menurut Biro Pariwisata Taiwan, mungkin sekarang bukan waktu terbaik untuk pergi jalan-jalan di Taipei. Ya, kecuali kamu suka kobra atau ular berbisa.